Dua KRI menyapu ranjau terbaru TNI Angkatan Laut, bikinan Jerman yakni KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Fani L2732, memiliki sejumlah teknologi peperangan ranjau modern. Kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut tersebut dilengkapi teknologi yang lebih modern dibandingkan kapal buru ranjau yang telah dioperasionalkan TNI Angkatan Laut saat ini. Kedua kapal tersebut menggunakan bahan baja non-magnetik serta memiliki decalcing system atau sistem untuk mengurangi kemagnetan kapal. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan penggerak motor elektrik untuk mengurangi tingkat kebisingan. TNI Angkatan Laut juga telah melaksanakan seleksi sebelumnya untuk memastikan kesiapan pengawal kedua KRI ini. Hal tersebut diklaim sebagai langkah nyata TNI Angkatan Laut dalam membangun organisasi yang profesional dan akuntabel, yakni secara berkelanjutan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin acara delivery dua unit main counter Mishar Faisal atau MCMV KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 di galangan Ebeking and Remusen Lombweather Bremen, Jerman pada Jumat 26 Mai 2023. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini resmi memiliki dan mengoperasikan kapal perang penyapuran jauh canggih. Dalam kesempatan itu dilaksanakan upacara pengibaran bendera Indonesia diiringi lagu Indonesia Raya di atas kapal sebagai identitas bahwa kapal perang tersebut adalah berbendera dan milik negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!